Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kota para Ustadz, sholat itu sangat penting Sebagai tiang agama Dan sholat itu adalah ibadah yang utama Kalau sholatnya dikerima berarti ibadah yang lainnya bisa dikerima Kemudian sholat itu juga harus khusuk Masalahnya saya juga tidak bisa sebagai imam, belum bisa Masih sebagai makmum Kota Ustadz kalau sholat itu bacaannya harus betul Fatihah minimal itu harus betul Katakan salah satu saja itu sholatnya tidak diterima Ketika saya sholat menjadi makmum Ada yang bacaan fatihahnya betul Tapi ada juga yang imam itu baca fatihahnya Kilihatannya kurang betul Kemudian ada yang Cepat sekali Kalau istilahnya Pak Kalau istilahnya Bu Yahya dulu menjelaskan sholatnya kayak burung gajak begitu Jadi saya mungkin baru empat ayat fatihah itu sudah tukul Itu masalah yang pertama itu Jadi akhirnya saya sholat itu ya sedapetnya imam Imamnya seperti itu ya kita merah saja Wah gimana lagi masa kita sholat harus ke atakwa Misalnya seperti itu harus cari sholat yang imamnya yang betul Itu satu Dua masalahnya adalah ketika kita hukimin di tempat lain Hukimin misalnya kita tinggal di tempat lain Di kota lain Contoh lah kita misalnya ke Jakarta Jakarta itu juga ada Satu tempat misalnya sholatnya itu beda dengan di Kita di sini takwa misalnya lah Misalnya contohnya Tidak baga bismillah dan unut dan sebagainya lah Ini berbeda Itu kan juga membuat Kita jadi Ada sedikit Berpikiran gitu Boleh tidak berdikatan ragu ragu Gimana ya saya itu Ketemu imam yang begini Ketemu nanti kata lain seperti itu Nah Pada akhirnya Saya itu menyerah Benerah ya sudah lah Kalau begitu Saya sedapatnya aja masalah Itu imamnya bener apa enggak Ya enggak tahu Kan seperti itu Dapatkain juga seperti itu akhirnya Terima kasih Pak Ustaz Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sholat sangat penting Dan bagi Yang meninggalkan sholat Hukumannya besar di dunia dan di akhirat Di dunia hukumannya besar Kalau meninggalkan sholat Karena meyakini sholat tidak wajib Dia murtad ya Kalau meninggalkan sholat Karena malas-malasan Jumhur ulama mengatakan bahasanya Dia melakukan dosa gede Dan disuruh tobat Tobat kalau tidak mau dipenggah lehernya Karena memang dosa gede Kianatnya Tapi yang harus difahami Wahai bapak yang sholat yang bertanya Tapi sholat itu juga digampangkan Kami inggul kepada para asa otet Jangan nakut-nakuti orang dengan sholat itu Kalau ada orang tidak bisa sholat itu yang sholat Ustadznya bukan muridnya Kalau ada orang tidak bisa sholat yang salah Ustadznya bukan muridnya Sholat itu gampang Tidak bisa berdiri Boleh duduk Tidak bisa duduk Boleh baring Tidak bisa membaca surat Al-Fatihah Karena belum bisa membaca Al-Fatihah Sebisanya Yang batal Yang tidak benar Anda sudah benar Bacanya Baca Fatihah Disalah-salahin Dosa Masa neraka itu Tapi kalau orang pada dasarnya Fatihahnya belum Gimana ya Ini adalah Ustadz rusak ini Orang bisanya begitu Ada orang itu Merubah hak Hak yang menjadi kaf kan Alham jadi misalnya Itu kadang-kadang untuk Laisan baru Baru belajar ngaji Susah dirubah Sin sama surat Tidak bisa bedain Karena kita tahunya Hanya S di Indonesia S hanya Jadi tidak gampang Jangan jadikan orang Semua harus Fasih Siapa begitu Tidak Jadi tolong Jangan ditakut-takuti Orang sholat Beliau sampai ketakutan Sholatnya ini Yang ngajarin bagaimana ini Jadi Semua dari kita Wajib belajar Fatihah Dengan benar Wajib belajar Fatihah Dengan benar Cuman Untuk sholat Ya semampunya dulu dong Kalau hari ini bahannya Fatihah Misalnya ada orang baru masuk Islam Anggap saja baru tobat Setelah pensiun Jarang sholat misalnya Baru Seminggu belajar bismillah 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 Yang lain gimana Sah Karena dia memang Tidak Kemudian Baca surat Fatihah Ya semampunya Tingkat kefasahan Ya semampunya Seperti itu Jadi jangan Dianggap orang Bacaan seperti Imam yang ada di At-Taqwa sini Nggak bisa begitu dong Ini adalah Sudah kesalahan Kita dalam memahami orang Melakukan sholat ini Jadi Kalau ada orang Tidak bisa sholat Yang salah adalah Gurunya Dan yang wajib dibacakan Cuma lima Tagbiratul ikhram Surat Fatiha Tashyaud akhir Salat kepada Nabi Assalamualaikum Itu yang wajib dibaca Selainnya nggak wajib dibacakan Jadi nggak Sosolat itu aneh Gampang sih Fatiha pun bagi yang nggak bisa Boleh diganti yang lainnya kok Hapalnya apa sih? Nggak hafal Ganti zikir Kalau memang nggak hafal Nggak hafal Tapi anda kan sudah hafal Ganti zikir ya nggak esah dong Bagian nggak hafal Kemudian Karena koidahnya semacam ini Kalau anda pergi ke sebuah masjid Kemudian Orang bacaannya nggak benar Memang bisa hanya begitu Mau gimana lagi? Suruh seperti Syekh Muammar Ya nggak ketemu deh nanti Ya biarkan begitu Memang dia hanya bisa begitu kok Jadi jangan langsung Wah ada Sudah-sudah Ini katanya nggak sah Enggak Yang nggak sah itu adalah Sudah benar dia punya bacaan Main-main Disalah-salahin Itu yang dosa Dan tidak sah sholatnya Cuma kalau orang bacaan Emang begitu modelnya Bisa hanya begitu Ya sah dong dia Anda jadi imam pun juga Sah Anda jadi makmum juga sah Lagi-lagi nanti Dalam hati Imam Syafiq Ada dua Kalau kamu baca Fateh hanya faseh Kamu bermakmum dengan orang Bacaannya yang nggak faseh Umi nggak faseh Maka sholatmu tidak sah Itu kan mendapat yang pertama Dalam hati Shafiq yang dikukuhkan Kalau pakai mendapat ini Kasian nanti Pendapat yang kedua deh Yang penting imam itu Menurut dia adalah sah Dan dia tidak main-main Biarpun bacaannya masih kurang-kurang Memang tidak main-main Kita boleh ngikut di belakangnya Anda bisa berjamaah di mana saja Anda di Jakarta diganggang Pelosok-pelosok sah Kok bacaannya begitu Memang dia hebat banget dia Orang pasar Orang kerja Kalau mau jadi imam Sebelahnya aja Ustaz nggak pernah ke masjid Lumayan dia lebih bagus Daripada Ustaz Yang bacanya bagus Nggak pernah ngaji itu Nggak pernah ke masjid Itu jauh lebih bagus Jadi anda jangan terlalu menilai begitu Nanti anda nggak sholat Jadi kurang-kurang Pokoknya yang nggak boleh adalah Anda ikut orang yang baca Fatehnya main-main Seperti itu Baca cukup Apa itu Fatehnya begitu Tapi kalau masih Masih kedengar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Imanikiyomiddin Masih kebaca Nggak jelas Kalau cepatnya cepat Masih bisa kedeteksi Ketangkep Itu sah Seperti itu ya Jadi jangan sampai Ini bandingin semua Di At-Taqwa sama Istiqlal Sama Wah ini nanti anda Bacaannya nanti Jadi ingat Kalau memang dia Bisanya begitu Sudah sah Dia pendapat kedua Dalmatyab syafi'i Kita bisa mengikutinya Kemudian Tadi menyinggung masalah khusuk Khusuk itu Nggak bisa dibuat-buat Tugas kita berusaha Untuk khusuk Kelihatannya begini Allahu Akbar Untung berapa tadi sore Itu gaya namanya Maka tugas anda khusuk Apa makna khusuk Yang harus anda fahami Fahami Apa yang anda baca Bukan Allah Ingat surga Yang dibahas neraka Ingat surga Ingat Jadi khusuk itu Begitu Cuman khusuknya Zuhir bisa dibuat-buat Allahu Akbar Tapi khusuk batin Anda khusuk fikir Adalah kita mengikuti Bacaan kita Kabira Walhamdulillah Ketira Kalaupun kita belum tahu Maknanya paling tidak Kita mengikuti bacaan kita Biar tidak kemana-mana Kemudian tiba-tiba Allah beri khusukan Kalau masalah tidak khusuk Anda punya masalah sama dengan saya Kadang-kadang saya juga tidak khusuk Setan itu macam-macam Setannya ustad itu adalah Ngajari ceramah Waktu kita sholat Wah Buya ini Masyarakat ini Problemnya begini Jangan lupa nanti Ini setan ngomong Kalau saya seorang Pejangga itu Ngajari puisi Itu waktu saya sholat Lagi buat puisi Hati-hati Syaitan pinter Makanya tepis itu semuanya Jadi usan khusuk ini Wahbi pemberian dari Allah Kita hanya mengusahakannya Ya Kalau ada orang harus khusuk Kalau khusuk tidak sah Wah hebat banget ustad Siapa ini Harus khusuk Yang khusuk tidak sah Khusuk tidak bisa dibuat-buat Tugas kita adalah Berusaha untuk khusuk Kadang orang yang sama saja Diberi Subuh tadi khusuk banget saya Duhur berantakan Alhamdulillah Setengah-setengah Maghrib mulai tenang Isya' Alhamdulillah Kadang begitu kita Jadi tidak perlu lesok khusuk Tapi kita wajib berusaha khusuk Mencari sebab-sebab kekhusuan Baik Untuk menelih orang Jangan gampang menelih orang Wah saya tidak bisa sholat Termasuk mungkin karena ini Ini penyakit Karena dia hafal Quran Tidak pernah mau jadi makmum Kenapa? Bacaannya tidak benar semuanya Kasian benar yang lain Dapat pahala banyak Dia dapat satu tak Dan dapat sombong tambahnya Karena dia merasa punya hafal Quran Ini ada loh ya Hati-hati Gara-gara hafal Quran Bacaannya paling bagus Menganggap orang salah Kenapa? Dia kurang ngaji fikir Hanya ngaji ngapalan Quran Terlambat dia ngapal Qurannya dia Sehingga Dia tidak mau sholat sama orang Dia menemukan orang Tidak mau maaf sama orang Kenapa? Bacaannya salah semua Salah bagaimana? Tidak Karena ada pendidikan Tidak begitu Akhirnya dia sholatnya sendiri terus Yang lebih dapat pahala Banyak Dia tidak dapat pahala Karena kebodohannya Jadi tolong jangan Ini agar biar lega Kami ibu-ibu semuanya Tolong jangan diseksa Ibu-ibu yang mohon maaf Sekarang ada ibu-ibu gerakan ibu-ibu yang Alhamdulillah Bapak-bapak yang sudah Mohon maaf Dekat kuburnya Tapi diberi tobat kan Banyak kan Pensiun baru sadar Sampai ada buku ya Saya sudah 65 tahun baru ikrok Alhamdulillah Bagus deh Saya mau belajar sholat Seperti anda tanyakan Ada ibu-ibu sudah Semua belajar sholat Istimewa Kalau orang ibu-ibu belajar Quran baru 65 tahun Anda suruh faseh Ya pingsan nanti Buru mati duluan nanti Sebisanya ibu Sebisanya Panjang Tidak ketemu Sebisanya dulu pelan-pelan Yang penting belajar terus Tidak ada hentinya Tolonglah para ustad Khususnya ustad Al-Quran itu Kalau anda mengajari orang Ya Ya Apalagi dihubung-hubungan Ustaz fikih Ustaz fikih juga ini Harus agak sedikit luas dong fikihnya Jangan disiksa orang-orang Akhirnya dianggap tidak sah Akhirnya dia setiap sholat Karena tahu bacaannya tidak benar Dia kelisah terus Ya Allah Sholatku tidak sah Saya stress Depresi nanti Ah tidak sholat saya sekalian Bacaan Quran saya belum benar Bacaan saya tidak ketemu-temu Hak saja tidak bisa-bisa Kan salah terus Setiap Hak Hak Salah Tidak sah nanti sholatnya Aduh Allah Waktu sholatnya Tidak sholat Tidak sah lagi Ini gara-gara Ustaz Tajwid Yang tidak mengerti Tentang kadarnya orang Orang berbeda-beda Jangan disamakan dengan anda Ya Ustaz Bacaan anda Ustaz istimewa Anda kalau salah huruf Ya dosa Anda tidak sah sholat anda Tapi beliau orang awam Tidak Beliau orang awam Bahkan dalam Ustaz membaca Ya suatu ketika ada orang pada zaman Nabi Ada seorang itu Ya tetap-tetap kalau membaca Al-Quran itu Belepotan Berat Apa Nabi yang sangat pengasih itu Nabi menghimbur Dia yang baca Al-Quran yang berat itu dapat dua pahala ternyata Oh gitu Iya Pahala membaca Al-Quran utuh Pahala capeknya dia untuk membaca Kalau orang pintar baca Al-Quran Kan kayak air Ini yang orang baru belajar Yang pensiunan itu Wah susahnya setengah mati Baik keringketan itu Pahalanya gede Pahala capek Sama pahala baca Al-Quran Itu yang perlu kita hadirkan Jangan Ibu jangan salah baca Al-Quran Astaghfirullahaladzim Ini kalamullah Baca salah Bikin kupeng sakit Ustaz koknya eksai ini Alhamdulillah Tolonglah Ini perlulah Ada wawasan dari orang yang ngajar itu Harus tahu kadar orang kemampuan seseorang Buatnya lidah Jawa selain dengan lidah Sunda Lidah Jepang Lidah Arab Itu beda kadang kalimatnya huruf-huruf itu Beda Jadi perlu penyesuaian Semoga Allah mudahkan kita InsyaAllah Semakin nafus Jangan khawatir Anda sudah semangat Solat di mana saja Ketemu imam apa saja Bismillah lah Solat di belakangnya Sah dan dapat pahala 27 Sempurna utam InsyaAllah Allah alam bismillah